Seperti inilah kebakaran yang melanda sebuah ruko warung makan padang di Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu Pagi. Api yang cepat membesar menyebabkan tiga ruko yang berada di sebelahnya turut hangus di lalap si jago merah. Pekerja ruko masakan padang, Jamal, mengatakan kebakaran diakibatkan diduga kebocoran gas saat ia memasak. Sementara pemilik ruko yang ikut hangus terbakar menangis histeris dan meminta ganti rugi. Tidak berselang lama, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Perwira Piket Sudin, pemadam kebakaran Jakarta Timur, Mardianto mengatakan kebakaran tersebut berasal dari ruko masakan siap saji yang sedang memasak. Sementara untuk penyebab diduga berasal dari kebocoran gas. Baik, tadi kita terima berita jam 6.00 kurang lebih 35.00 di wilayah Duren Sawit. Jadi ini yang terbakar adalah rumah masakan padang. Jadi kena hibas ini ada, jadi sebelumnya ada 4 kiosk. Jadi diperkirakan dari dapur ini. Ya kalau dari sekolah lagi proses masak untuk persiapan masakan padangnya dibikian. Dan untuk unit kita kerahkan 12 unit dengan 60 personel dibikian. Berjual kebakaran ini ada ledakan atau gimana sih Pak? Ada ledakan, nimpanya ada ledakan atau gimana? Oh ledakan tidak ada. Jadi ini tertutup flooring door karena tadi persiapan untuk masak-masak di warung padang. Jadi ini karena rukunya kecil dan rapat jadi kena hibas kiri kanannya. Jadi 4 unit yang terkena pembakaran. Pendala tidak ada. Kebetulan ini aksesnya jalan raya dan Solo Ambonnya juga dekat. Jadi Alhamdulillah kita tetap dukung oleh akses sama unit yang kita luncurkan cukup pemadam untuk melancar pemadaman. Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Akibat kebakaran tersebut, Jalan Duren Sawit, Jakarta Timur mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.